Seorang ibu berusia lanjut terpaksa ditandu oleh petugas rumah aspirasi karena pingsan saat berdesak-desakan dengan ratusan warga yang hendak menukarkan uang baru di rumah aspirasi Heri Gunawan di Jalan Arief Rahman Hakim, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Diduga ibu tersebut tidak kuat karena ratusan warga menyerbu penukaran uang yang digelar atas kerjasama Bank Indonesia dengan rumah aspirasi Heri Gunawan. Banyaknya warga membuat petugas dari polisi, TNI, serta rumah aspirasi harus menutup pintu karena warga berebut ingin menukarkan uang untuk keperluan lebaran. Salah seorang warga, Rizka mengaku ia rela berdesak-desakan untuk mendapatkan pecahan seribu, dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu, dan dua puluh ribu rupiah. Berapa uang yang teteh tukar hari ini? 3,8 juta. Pecahan berapa teteh yang tukar? Pecahan seribu, dua ribu, lima ribu, sepuluh, sama dua puluh ribu. Kok banyak banget buat apa sih teteh teteh? Bagi-bagi patuh pun akan ada juga kakak saya yang nitip gitu. Sementara Panitia Wagino mengatakan penukaran uang baru ini sudah jauh-jauh hari diumumkan kepada warga kota dan kabupaten Sukabumi. Sehingga warga yang datang tidak hanya dari wilayah kota saja. Dalam penukaran uang ini, uang yang disediakan sebanyak 2 miliar rupiah dan dibatasi setiap warga hanya 4 juta rupiah saja per orang. Ini sudah ngantri dari jam 6 pagi. Ya, dari jam 6 pagi mungkin mereka dari sahur langsung datang ke sini. Ini uangnya ada sekitar 2 miliar. Sebenarnya itu untuk penukaran ini tidak dibatasi. Ya, tapi karena tadi begitu banyak memeludak, ini juga kita pengamanan diperketat. Akhirnya mungkin untuk per orang ini kebagian sekitar 4 juta. Warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini begitu antusias ingin menukarkan uang baru untuk keperluan lebaran. Malah mereka rela berdesak-desakan, namun tetap saja tidak kebagian. Sehingga warga yang kecewa mendapatkan bantuan sembako dari rumah aspirasi. Andris Muhtar, Kumpas TV Sukabumi, Jawa Barat.